Bismillahirrahmanirrahim Dalam kata kelola komunitas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022 Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jambisus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi Sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan mundus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Akumuda Tindak Bidana Khusus Untuk umur singkat waktu, monggo Pak, kamu silahkan Terima kasih, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini, sebaiknya disampaikan oleh Bapak Kapit dengan media masa Tim penyidik bidang 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 khusus Telah memanggil 6 orang saksi Dalam kasus tata pelola komoditi timah Di wilayah UP PT Timah Di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif Tim penyidik Memandang telah cukup alat dukti Sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai Persangka Yaitu saudara HM Selaku Perpanjangan tangan dari PT RPT Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan Untuk kepentingan penyidikan Yang bersangkutan Dilakukan tindakan penahanan Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Untuk 20 hari ke depan Ada pun Kasus posisi dalam perkara ini Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 Saudara bersangka HM ini Menghubungi Direktur Utama PT Timah Yaitu Saudara MR PT Atau Saudara RS Alias Saudara RS Dalam rangka untuk mengakomodir Pegiatan pertambangan liar Di wilayah UP PT Timah Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan Akhirnya disepakati Bahwa kegiatan akomodir Pertambangan liar tersebut Akhirnya Di cover Dengan kegiatan Sewa-menyewa peralatan Processing Peleburan Timah Yang selanjutnya Tersangka HM ini Menghubungi Beberapa Smelter Yaitu PT SIP CVIP PT SPS Dan PT TIN Untuk ikut serta dalam kegiatan Dimaksud Atas kegiatan tersebut Maka selanjutnya Saudara tersangka HM ini Meminta Para pihak smelter Untuk Menyisihkan Sebagian dari keuntungannya Diserahkan kepada Yang bersangkutan Dengan cover Pembayaran dana CSR Yang dikirim Para Pengusaha smelter ini Kepada HM Melalui PT QS QS I E Yang difasilitasi oleh Persangka HLN Demikian Kasus posisi yang bersangkutan Ada pun perbuatan yang disangkakan kepada Persangka HM ini Diduga yang bersangkutan melanggar Ketentuan pasal 2 ayat 1 Dan Pasal 3 Untuk pasal 18 Undang-Undang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kau lapi Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi